Kisah mengenai Nehemiah yang membangun kembali tembok di Yerusalem yang hancur Terdapat di dalam Nehemiah pasal yang pertama sampai kedua Dan pasal yang keempat serta Nehemiah pasal yang keenam Nehemiah adalah seorang Yahudi yang tinggal di Persia Dia adalah hamba kepercayaan raja Suatu hari Nehemiah mendengar bahwa orang-orang Yahudi di Yerusalem Sedang menderita Tembok yang melindungi Yerusalem dihancurkan dan tidak pernah dibangun kembali Yerusalem dalam bahaya Nehemiah berpuasa dan berdoa memohon pertolongan Tuhan Nehemiah pasal yang pertama Raja bertanya kepada Nehemiah mengapa dia begitu sedih Dia memberitahu raja tentang bahaya di Yerusalem Nehemiah memohon untuk pergi ke Yerusalem dan membangun kembali tembok itu Raja menjadikan Nehemiah seorang pemimpin dan memberinya perbekalan yang dia butuhkan Nehemiah pasal yang kedua ayat yang kedua sampai ke delapan Nehemiah dan orang-orang Yahudi mulai membangun kembali tembok Yerusalem Tetapi musuh-musuh mereka mencemooh mereka dan berusaha untuk menghentikan mereka Nehemiah pasal yang kedua ayat yang ke-17 sampai ke-20 Musuh-musuhnya berusaha untuk menipu Nehemiah agar meninggalkan Musuh-musuhnya berusaha untuk menjadikan kota itu Tetapi Nehemiah tidak mau pergi Dia mempercayai Tuhan Dia sedang melakukan suatu pekerjaan yang besar Nehemiah pasal yang ke-6 Ayat yang ke-2 sampai ke-4 Nehemiah memberi tahu orang-orangnya agar tidak takut Mereka menempatkan para penjaga di tembok itu Untuk menjaganya agar tetap aman Orang-orang Yahudi terus membangun tembok Dan Tuhan memberi orang-orang Yahudi kekuatan Dan mereka menyelesaikan tembok itu Dalam waktu 52 hari Akhirnya Yerusalem aman kembali Nehemiah pasal yang ke-4 Ayat yang ke-6 sampai ke-15 Dan Nehemiah pasal yang ke-6 Ayat yang ke-5 sampai ke-9 Dan ayat yang ke-15 sampai ke-16 Terima kasih telah menonton!